Taiji Tak apa Waaaaaah Sambet Apa itu? Buku, koram Halo guys, selamat datang di channel Tokunime Kali ini kita akan membahas Digimon Adventure Yang merupakan seris pertama dari serial anime Digimon Cerita kali ini menceritakan petualangan dari anak-anak terpilih Bersama partner Digimon mereka di dunia digital Dalam menghadapi ansaman dari Digimon jahat yang hendak menguasai dunia digital dan menyerang dunia manusia Sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime di channel ini Dan berikut alur cerita dari Digimon Adventure versi Tokunime Cerita dimulai ketika ketujuh orang anak-anak sekolah dasar Yang sedang melaksanakan perkemahan musim panas yang tiba-tiba terjebak oleh badai salju Dan seketika lubang besar datang dan membawa mereka semua ke dunia digital Ketujuh anak-anak itu adalah Di dunia digital mereka bertemu dengan ketujuh Digimon yang akan menjadi partner mereka Yaitu Agumon, Gabumon, Hyomon, Tentomon, Palmon, Gomamon, dan Patamon Nah ketujuh Digimon tersebut akan membantu petualangan dari ketujuh anak-anak terpilih di dunia digital Selain itu juga mereka menemukan alat yang disebut dengan DigiPath Yang berfungsi untuk mengendalikan evolusi Digimon mereka berdasarkan hubungan perasaan dengan partner Di dunia digital mereka terjatuh di follow file Taichi dan kawan-kawan yang kebingungan mencari jalan keluar dari dunia digital Akhirnya mereka diserang oleh Digimon yang dikendalikan oleh Blackgear Yang disebarkan oleh Digimon jahat yaitu Depimon Pada awalnya Digimon-Digimon tersebut merupakan Digimon yang baik Akan tetapi dikendalikan oleh Devimon dengan Blackgear Dengan tujuan untuk menyerang anak-anak terpilih Untungnya dalam situasi tersebut Digimon anak-anak terpilih berhasil berevolusi ke tahap level dewasa Menjadi Gremon, Garurumon, Bedramon, Kabutarimon, Togemon, dan Ikakumon Nah dengan evolusi tersebut Digimon mereka menjadi lebih kuat dan berhasil menyadarkan Digimon lain yang dikendalikan oleh Depimon Dan entah mengapa ada satu Digimon yang tidak bisa berevolusi Yaitu Patamon, Digimon kepunyaannya Takeru Dan ternyata Depimon berhasil menjebak dan memisahkan anak-anak terpilih ketika mereka saling berpisah Sempat terjadi perselisihan yaitu antara Taichi dan Yamato Nah dengan pertengkaran tersebut membuat mereka bisa mengerti satu sama lainnya Sehingga hubungan persahabatan mereka semakin kuat Singkat cerita, akhirnya Taichi dan Yamato berhasil menyelamatkan Takeru yang sedang diserang oleh Leomon Dan akhirnya anak-anak terpilih berhasil bersatu kembali Nah Depimon yang mengetahui bahwa anak-anak terpilih bersatu kembali Akhirnya Depimon menyerap kekuatan dari Blackgear Dan berhasil mengalahkan Digimon anak-anak terpilih Di saat Takeru hampir diserang oleh Depimon Muncullah harapan terakhir yaitu Patamon berhasil berevolusi menjadi Engemon Dengan meminjam kekuatan Digimon lainnya Engemon akhirnya berhasil mengalahkan dan memusnahkan Depimon Setelah mengalahkan Depimon, Taichi dan kawan-kawan menemukan sebuah hologram Yang menampilkan sosok kakek tua yang bernama Genai Yang menjelaskan mengenai tentang Digimon dan dunia digital Nah selain itu juga Genai menyebutkan bahwa masih ada Digimon jahat yang harus dikalahkan oleh anak-anak terpilih Sehingga mereka membutuhkan Tag dan Crash agar Digimon mereka bisa berevolusi ke level sempurna Masing-masing Crash tersebut melambangkan sikap dari ketujuh anak-anak terpilih Seperti Lambang keberanian Taichi Lambang persahabatan Yamato Lambang cinta Sora Lambang pengetahuan Fashiro Lambang ketulusan Mimi Lambang kepercayaan Jo Dan Lambang harapan Takeru Dan Crash tersebut bisa mereka dapatkan di sebuah benua Yang disebut dengan Benua Serper Singkat cerita Dimulailah perjalanan mereka menuju Benua Serper Dengan menggunakan rakit yang dibuat di Full of While Nah dalam perjalanan tersebut Mereka dihadang oleh Wemon Yang masih dikendalikan oleh Blackhear Dan akhirnya anak-anak terpilih berhasil menyelamatkan Wemon Nah sebagai bentuk terima kasih Wemon mengantarkan anak-anak terpilih menuju Benua Serper Dan akhirnya mereka pun sampai Dan dimulailah pencarian Crash di Benua Serper Sayangnya mereka harus berhadapan dengan Digimon jahat lainnya Yaitu Etaemon Nah Etaemon sendiri merupakan Digimon naipur sempurna Sehingga dalam pertarungan pertama ini Digimon anak-anak terpilih dibuat kalah Selain itu juga Taichi yang sudah menemukan Crashnya Ia merasa marah kepada Etaemon Dan memaksa Gremon berevolusi ke level sempurna Akan tetapi Evolusi tersebut gagal Dan membuat Gremon menjadi Skull Gremon Dalam wujud Skull Gremon ini Tidak bisa dikendalikan Dan hanya bisa mengamuk saja Singkat cerita Dalam pertarungan terakhir melawan Etaemon Taichi telah berhasil memahami makanan kekuatan yang ada dalam Crashnya Sehingga ia berhasil mengevolusikan Gremon menjadi Metal Gremon Yang merupakan level sempurna yang sebenarnya Dan akhirnya Metal Gremon bertarung dengan Etaemon Dan akhirnya berhasil mengalahkan Etaemon Dengan serangan andalannya Giga Destroyer Nah singkat cerita Ternyata munculan musuh selanjutnya Yaitu Palm Demon Hingga akhirnya Palm Demon menunjukkan dirinya Dan berhadapan langsung dengan ketujuh Anak-anak terpilih Dan mengalahkan mereka semua Hakagenai memberitahu mereka Cara untuk mengalahkan Palm Demon Dibutuhkan kekuatan dari anak terpilih kedelapan Yang saat ini masih tinggal di Jepang Sehingga Memerintahkan Taichi dan kawan-kawan Untuk menemukan anak terpilih kedelapan tersebut Selain itu juga Ternyata Palm Demon berhasil membuka sebuah gerbang Untuk bisa masuk ke dunia manusia Bersama dengan pasukannya Salah satunya adalah Taillemon Nah tujuannya Adalah untuk menginvasi dunia manusia Dan menghabisi anak terpilih kedelapan Selain itu juga Di satu sisi Akhirnya anak-anak terpilih Bisa kembali ke dunia manusia Dengan bantuan dari kakek Genai Dan mereka menyadari Bahwa waktu di dunia digital Terlebih cepat Dibandingkan dengan waktu Di dunia manusia Perbandingannya Adalah satu hari di dunia digital Adalah satu menit Di dunia manusia Selama petualangan di dunia digital Dan pertarungan melawan Beberapa anak tua dari Palm Demon Telah berhasil membuat Tijimon dari anak-anak terpilih lainnya Berevolusi ke level sempurna Yaitu Garurumon menjadi Wargarurumon Bidramon menjadi Garudamon Kabutarimon menjadi Atlar Kabutarimon Togemon menjadi Lilimon Dan Ikakumon menjadi Judomon Dan ternyata Yagami Hikari Yang merupakan adik Ken dari Taichi Adalah anak terpilih yang kedelapan Dan selain itu Taillemon yang merupakan Anak punya Palm Demon Menyadari bahwa dirinya Adalah Digimon Partner Dari Hikari Dan akhirnya Taillemon pun mengkhianati Palm Demon Nah singkat cerita Akhirnya Hikari Telah mendapatkan DigiPast dan Crashnya Crash dari Hikari Merambangkan cahaya Hingga akhirnya Terjadilah pertarungan kedua Antara Digimon anak-anak terpilih Melawan Palm Demon DigiPast Hikari bersinar Dan membuat Taillemon Berevolusi menjadi Angelmon Hikari 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 Nah ternyata Palm Demon belum kalah Dan ia bangkit lagi Menjadi Penom Palm Demon Yang merupakan Level Meganya Untungnya Koshiro dengan kepintarannya Berhasil memencahkan Sebuah misteri Dari sebuah ramalan Dengan kekuatan Angelmon Dan Angelwoman Berhasil membuat Agumon Dan Gabumon Berevolusi Ke level Mega mereka Yaitu Agumon Menjadi Wild Gremont Dan Gabumon Menjadi Metal Galurumon Tidak Sayangnya, kebahagiaan mereka setelah mengalahkan Venom Palm Demon Silna ketika mereka melihat bahwa dunia digital telah menyatu dengan dunia manusia Nah, sehingga keberadaan dunia digital dapat dilihat di seluruh dunia Tai Chi dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali ke dunia digital dan mereka menyadari bahwa dunia digital sudah mengalami kekacauan dan kerusakan yang disebabkan oleh keempat Dark Master Yaitu Metal Sidramon, Pinocchomon, Mugendramon, dan Pidmon Pada pertarungan pertama tersebut harus menghadapi Metal Sidramon Dengan pengorbanan dari Wamon, akhirnya Metal Sidramon berhasil di kalahkan oleh Wargremon Nah, selain itu juga muncul-muncul lama mereka yang terberevolusi menjadi Metal Etemon Dan muncul bantuan dari Leomon yang terberevolusi menjadi Seber Leomon Dan akhirnya Metal Etemon berhasil di kalahkan Nah, selain itu juga ternyata Pinocchomon berhasil di kalahkan juga oleh Metal Garurumon Dark Master ketiga yaitu Mugendramon yang merupakan Digimon penghansur Dalam pertarungan ini Wargremon dibantu oleh Andromon Dan akhirnya Wargremon berhasil mengalahkan Mugendramon dengan serangannya Dragon Killer Dan akhirnya tibalah pertarungan mereka melawan Dark Master terkuat dan paling kejam yaitu Pidmon Nah, Digimon yang satu ini melambangkan kengerian karena mampu membuat Wargremon dan Metal Garurumon Garurumon tidak berdaya selain itu juga Pidmon mampu membuat Taichidekk menjadi gantungan Kuchi Kecuali Takeru dan Hikari Nah, untungnya Engemon berhasil berevolusi menjadi Holy Engemon dan mengembalikan Taichidekk kewujud normal Dan hingga akhirnya Pidmon berhasil di kalahkan oleh Wargremon dan Metal Garurumon Nah, setelah mengalahkan semua Dark Master, ternyata perjuangan anak-anak terpilih belum berakhir Dan mereka harus menghadapi sang Raja Terakhir yaitu Avokalimon yang menjadi dalam kehanculan di dunia digital Nah, Avokalimon sendiri tercipta dari data Digimon yang terhapus dalam evolusi secara alami Sehingga ia merasa hidup kesepian dan terbuang di dunia kegelapan Nah, ia pun merasa iri kepada para Digimon yang hidup bahagia di dunia digital Sehingga ia ingin menghancurkan dunia digital Nah, Avokalimon sendiri memiliki semua kekuatan dari Digimon jahat yang sudah di kalahkan Selain itu juga, ia berhasil mengembalikan evolusi Digimon anak-anak terpilih kewujud semula Dan ia juga berhasil menghancurkan semua keras dari anak-anak terpilih Sehingga Digimon mereka tidak bisa berevolusi kembali Selain itu juga, ia berhasil mengubah anak-anak terpilih menjadi data dan mengirimkannya ke dunia data Di saat anak-anak terpilih putus asa, para Digimon mereka menyadarkan mereka kembali Dan akhirnya, keras mereka muncul kembali Sehingga para Digimon mereka berhasil berevolusi dan kembali menuju dunia digital untuk melawan Avokalimon Dan akhirnya, Avokalimon pun berhasil di kalahkan oleh kekuatan Digimon anak-anak terpilih Setelah pertarungan panjang, akhirnya dunia digital pun secara perlahan berhasil pulih kembali seperti semula Sehingga penyatuan kedua dunia berhasil dihentikan Dan akhirnya, anak-anak terpilih pun harus berpamitan dan berpisah dengan para Digimonnya Karena mereka tidak bisa selamanya di dunia digital Dan harus segera kembali ke dunia manusia sebelum portal dimensi tertutup Dengan terpaksa, anak-anak terpilih pun berpisah dengan para partner Digimon mereka Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini Sampai bertemu lagi di video selanjutnya